Setelah menguasai Batavia di tahun 1619, VOC terus tumbuh menjadi kongsi dagang paling sukses di dunia. Di pertengahan abad ke-19 aja, VOC sudah menguasai sebagian besar Pulau Jawa, sebagian wilayah Kepulauan Maluku, Malaka, dan beberapa wilayah di NTT, Sulawesi, sampai Borneo. Tapi, di saat perluasan wilayah dan juga kejayaan VOC ini mulai mencapai puncaknya, VOC mulai menemui banyak sekali masalah yang terus menumpuk dan pada akhirnya menghancurkan kongsi dagang kebanggaan bangsa Belanda ini. Hal-hal apa aja yang pada akhirnya bikin VOC bubar? Yuk langsung aja kita bahas di Ngerti Sejarah. Yang pertama adalah korupsi. Ada satu pelesetan terkenal ya tentang kepanjangan VOC yaitu Vergan Under Corruptie yang artinya runtuh karena korupsi. Terungkap ada banyak sekali korupsi di tubuh VOC. Salah satunya adalah melalui perdagangan gelap yang sangat merugikan perusahaan karena pelakunya menggunakan fasilitas perusahaan seperti kapal, gudang, modal, dan juga koneksi. Akibat yang langsung terasa pada saat itu teman historia adalah gak kurang dari 290 kapal milik VOC tenggelam di perairan Nusantara. Kapal-kapal ini banyak yang karam karena kelebihan muatan oleh dagangan pribadi. Modus korupsi yang lain menurut para kitriti simbolon dalam menjadi Indonesia adalah para pejabat VOC ini meminta hasil bumi yang lebih tinggi dari yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Misalnya nih untuk gubernur di pantai utara timur Jawa ini diharuskan untuk menyerahkan 125 pikul beras kepada VOC. Tetapi faktanya jumlah ini kemudian digelembungkan menjadi 180 hingga 240 pikul di mana sisanya akan masuk ke kantong pribadi. Mirisnya praktik korupsi ini juga terjadi sampai ke level gubernur jenderal. Menurut CR Boxer dalam Jan Company, banyak sekali gubernur jenderal ini yang berhenti dari jabatannya sebagai orang yang kaya raya di mana hartanya itu gak masuk akal kalau diperoleh dari menabung gaji resminya. Gubernur jenderal Van Horn misalnya, dia ini memerintah di tahun 1704 sampai 1709 di mana dia menumpuk 10 juta gulden ketika kembali ke Belanda. Padahal gajinya saat itu sebagai gubernur jenderal hanya sebesar 700 gulden saja. Masih banyak modus korupsi lain yang ada di tubuh VOC. Salah satunya adalah memotong uang kas, kemudian markup anggaran, sampai dengan jual beli jabatan. Yang kedua adalah peperangan. VOC ini menjalin hubungan politik dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara di mana VOC tercatat pernah terlibat dalam peperangan di Jawa, Maluku, dan juga Sulawesi. Nah perang bertahun-tahun ini tentu aja memakan biaya tinggi. Apalagi di saat yang sama, VOC ini juga harus menghadapi pesaing dagangnya yaitu kongsi dagang Inggris yang semakin menguras uang kas mereka. Renault Vos mencatat bahwa perang melawan Inggris di tahun 1780 ini menghabiskan 70% dari aset milik VOC yang menyebabkan perusahaan kesulitan untuk menjalankan perusahaannya. Yang ketiga adalah konflik internal. Setelah berjaya selama lebih dari satu setengah abad, VOC ini mulai menghadapi konflik internal di tubuh perusahaannya. Puncaknya adalah konflik antara 17 tuan Dewan Tinggi di Belanda dengan pejabat tinggi yang ada di Batavia. Dewan Pusat menganggap kalau para pejabat di Batavia itu lalai dalam bertugas. Sementara pejabat di Batavia itu menilai kalau Dewan Pusat ini gak sigap untuk menghadapi keluhan dari pegawainya. Misalnya nih, Dewan Pusat enggan untuk menyediakan kapal dan juga serdadu yang baik mutunya. Nah konflik ini terus memanas sampai pada akhirnya membuat perusahaan menjadi tidak produktif lagi. Yang keempat adalah uang kas VOC yang terus merosot. Setelah permasalahan yang tadi aku sebutin ya, ini membuat uang kas VOC terus terkuras dan mereka terpaksa berhutang. Pada tahun 1781, pemerintah Belanda ini menyuntikkan pinjaman melalui penerbitan obligasi sebesar 55 juta golden. Dalam waktu 4 tahun ya, di tahun 1785, hutang VOC tercatat meningkat menjadi 130 juta golden. Di saat yang sama, perusahaan itu sudah gak punya lagi pendapatan yang cukup untuk membayar hutang mereka. Banyak pihak yang kemudian menuntut pembuburan VOC, tapi pemerintah kolonial pada saat itu belum bisa memikirkan apa opsinya untuk mengadakan barang dari Nusantara tanpa kehadiran VOC. Beberapa tahun kemudian, Raja Belanda, Willem V, ini kemudian menganggap bahwa gak masuk akal lagi untuk mempertahankan VOC. Maka dia kemudian mendirikan Dewan Penyantun Hak milik Belanda di Asia untuk mengambil alih seluruh hutang dan juga aset milik VOC. Nah, pengambil alihan ini kemudian resmi diumumkan di Batavia pada tanggal 8 Agustus 1799, di mana VOC kemudian bangkrut dan dinyatakan bubar di tanggal 31 Desember 1799. Seluruh aset dan juga hutang milik VOC kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda, termasuk Indonesia. Nah, untuk mengelolanya, pemerintah Belanda kemudian menjadikan bekas wilayah teritori VOC, itu menjadi wilayah kolonial yang disebut sebagai Hindia Belanda. Di tahun 1800 itulah pemerintah kolonial Belanda didirikan. Bagi bangsa Belanda, tahun 1800 mungkin awal baru bagi mereka. Tapi bagi masyarakat di Nusantara, jalan panjang penderitaan masih terus berlanjut. Nah, kira-kira gimana kelanjutannya? Kita akan bahas di episode berikutnya ya. Jangan lupa untuk selalu stay tune di Ngerti Sejarah hanya di Youtube Historia.id. Thank you for watching. Bye-bye!